Hidup laba-laba Secara umum, siklus hidup laba-laba melibatkan beberapa tahap yang dimulai dari telur hingga mencapai kedewasaan. Tahap pertama dari siklus ini dimulai ketika laba-laba betina meletakkan telur. Betapa menariknya! Telur laba-laba dapat memiliki berbagai tempat penjagaan, tergantung pada spesiesnya. Sebagian besar spesies laba-laba menaruh telur di tempat yang aman, seperti dalam sarang atau kantong telur yang dilindungi. Maaf periode ini, laba-laba betina melindungi telur hingga menetas menjadi anak laba-laba yang kecil. Reproduksi laba-laba juga memiliki nuansa onik dalam hal perilaku. Setelah kopulasi, betina biasanya akan membawa telur-telurnya. Beberapa spesies laba-laba menunjukkan perawatan terhadap anak-anak laba-laba yang baru menetas. Laba-laba dapat memberi makan, melindungi, atau bahkan mengajari anak-anak laba-laba bagaimana membuat sarang dan berburu mangsa. Peran lingkungan dalam proses berkembang biak berat. Pas spesies laba-laba memerlukan lingkungan tertentu untuk reproduksi yang berhasil. Suhu yang tepat dan kelembaban yang sesuai sering menjadi kunci keberhasilan reproduksi bagi spesies laba-laba tertentu. Laba-laba berkembang biak dengan cara bertelur untuk memastikan keberlangsungan hidupnya. Keberhasilan reproduksi sangat tergantung pada ketersediaan mangsa. Dari siklus hidup yang menarik hingga pengaruh lingkungan dalam proses reproduksi, laba-laba menunjukkan cara yang unik dalam berkembang biak. Siklus hidup laba-laba perlu dipahami sebagai pembuka jendela wawasan. Balaba sebagai makhluk hidup yang menarik terus memikat dengan cara mereka berkembang biak yang unik. Terima kasih telah menonton!